Sering dianggap uang mainan, generasi baru Indonesia YIN Madura lakukan sosialisasi serta bukastan untuk fasilitasi siswa dan warga melakukan penukaran emisi uang baru 2022. Komunitas penerima beasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Pemekasan Madura membuka stan penukaran uang baru yang bertempat di Desa Karduluk, Kabupaten Sumene Pandura. Selain itu, komunitas ini juga melakukan sosialisasi kepada siswa dan masyarakat terkait uang baru. Hal tersebut bertujuan agar sebagian masyarakat tidak lagi menganggap keberadaan uang baru sebagai uang mainan, juga agar masyarakat lebih menghargai uang dengan tidak sembarangan melipatnya. Zainul Firdausi, Ketua Umum Genbi, mengatakan kegiatan tersebut juga sejalan dengan tiga tugas utama Genbi, yaitu frontliners, agen perubahan dan role model bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat, serta pemimpin desa. Adanya kegiatan Genbi Apoket Series 2 ini adalah sebagai bentuk wujud tanggung jawab kami sebagai generasi baru Indonesia yang memiliki peran sebagai frontliner Bank Indonesia dan juga chance agent dan future leader. Dalam kegiatan Genbi Apoket Series ini, kita memberikan edukasi kepada pelajar dan generasi milenial khususnya dan juga kita memberikan informasi-informasi terbaru kepada generasi milenial terkait kebijakan-kebijakan Bank Indonesia itu sendiri. Harapan kami mengadakan acara Genbi Apoket Series ini tidak lain untuk menambahkan kesadaran generasi milenial akan pentingnya pendidikan dan juga memberikan informasi-informasi terbaru terkait kebijakan-kebijakan Bank Indonesia. Contohnya seperti uang emisi baru tahun 2022 dan juga pembayaran-pembayaran sekarang yang sudah serba digital seperti BIFES dan juga KRIS. Terima kasih. Kegiatan tersebut disambut antusias oleh siswa dan masyarakat Kartuluk mengingat emisi uang baru 2022 masih sulit dijumpai di wilayah Madura. Diketahui dibukanya stand penukaran uang baru ini merupakan salah satu rangkaian acara Genbi Apoket Series yang dilaksanakan oleh komunitas penerima beasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri Madura di Desa Kartulu, Kabupaten Sumenep, Madura.